Ketika mayoritas petani sudah bergantung pada pupuk kimia, pada tanggal 1 September 2020, pemerintah menetapkan petani harus menebus pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani. Program kartu tani ini telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2017, dan di lapangan, petani sering tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak ada barang. Pada akhir tahun 60-an hingga awal 70-an, pemerintah Indonesia mencanangkan revolusi hijau. Tujuan awalnya bagus, meningkatkan produksi pangan melalui penerapan teknologi modern, penggunaan varietas unggul dan penggunaan pupuk serta pesticida sintetis. Revolusi hijau adalah upaya transformasi pertanian. Salah satu tokoh utama dalam revolusi hijau di Indonesia adalah Dr. Norman Borlaug, seorang ahli pertanian dari Amerika Serikat yang diadugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1970, atas kontribusinya dalam meningkatkan produksi pangan dunia melalui revolusi hijau. Tujuan utama dari revolusi hijau di Indonesia adalah untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan kelaparan yang melanda negara ini. Pada masa itu, Indonesia masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penduduk yang terus bertambah, penerapan teknologi dan praktik pertanian yang lebih modern, diharapkan dapat meningkatkan produksi tanaman pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Salah satu langkah penting dalam revolusi hijau adalah pengenalan varietas padi baru yang memiliki potensi hasil lebih tinggi. Varietas padi baru ini lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, petani juga diberikan pelatihan tentang cara menggunakan pupuk dan pesticida secara efektif. Revolusi hijau berhasil meningkatkan produksi padi di Indonesia secara signifikan. Pada tahun 1970-an, produksi padi meningkat pesat dan Indonesia berhasil mencatat surplus pangan, mengurangi ketergantungan pada impor beras, dan bahkan berhasil mengekspor beras ke negara-negara lain. Namun, revolusi hijau juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Penggunaan pesticida dan pupuk sintetis yang berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan petani. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada varietas padi unggul meningkatkan resiko ketidakberagaman genetik dan kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit. Seiring berjalannya waktu, kesadaran tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan semakin meningkat. Indonesia mulai beralih menuju pertanian yang berbasis agro, ekologi, dan organik yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan pertanian berkelanjutan ini berfokus pada penggunaan pupuk dan pesticida organik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penerapan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Revolusi hijau di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah pertanian negara ini. Meskipun berhasil meningkatkan produksi pangan dan mengatasi kelaparan, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian lingkungan. Pertanian berkelanjutan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dalam menghadapi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dampak revolusi hijau di Indonesia terhadap ketidaksuburan tanah menjadi perhatian penting dalam pengembangan pertanian, karena akibat dari revolusi hijau menyebabkan sejumlah dampak yang sangat luar biasa terhadap kesuburan tanah di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah erosi tanah. Penggunaan teknologi modern dalam revolusi hijau seperti pengolahan tanah yang intensif dan penggunaan alat mesin pertanian dapat menyebabkan erosi tanah. Erosi tanah mengakibatkan hilangnya lapisan atas tanah yang subur dan mengurangi kualitas tanah untuk menumbuhkan tanaman. Akibat yang kedua adalah penurunan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk dan pesticida sintetis dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Pupuk kimia yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan nutrisi tanah dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Akibat yang ketiga adalah kerusakan struktur pada tanah. Penggunaan alat mesin pertanian yang berat dan sering berulang dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah. Tanah yang terkontaminasi sulit menyerap air dan nutrisi dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan akar tanaman. Akibat yang keempat adalah terjadinya kontaminasi pada tanah. Pesticida yang menumpuk dalam tanah dapat merusak mikroorganisme dan organisme tanah lainnya yang berperan dalam proses dekomposisi dan sirkulasi nutrisi. Pengurangan keanegaragaman hayati, ketergantungan pada varietas padi unggul dalam revolusi hijau, juga mengakibatkan pengurangan keanegaragaman genetik pada tanaman. Keanegaragaman hayati yang rendah dapat meningkatkan resikel serangan hama dan penyakit, serta menyebabkan penurunan ketahanan tanaman terhadap perubahan lingkungan. Menurut Iswandi, guru besar IPB University, bahwa 72 persen dari tanah-tanah pertanian di Indonesia saat ini sakit karena kekurangan bahan organik. Menurut dia, kondisi tersebut disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang masih sangat tinggi. Di era 60-an, tanah di Indonesia masih bagus karena kadar organiknya masih sangat tinggi. Sehingga dengan tambahan pupuk kimia, pertumbuhan tanaman meloncat dua kali lipat. Untuk mengatasi dampak negatif revolusi hijau terhadap ketidaksuburan tanah, penerapan pertanian berkelanjutan menjadi sangat penting. Praktik pengelolaan tanah yang ramah lingkungan, dan diversifikasi tanaman untuk meningkatkan keanegaragaman hayati. Selain itu, teknologi pertanian modern juga terus dikembangkan untuk mengatasi masalah ketidaksuburan tanah. Misalnya saja, teknologi pertanian berbasis sensor dan penggunaan pupuk mikro berbasis teknologi, dapat membantu petani untuk memberikan pupuk dengan dosis yang tepat dan pada waktu yang tepat, sehingga mengurangi limbah dan penurunan kesuburan pada tanah. Dengan memperhatikan dampak revolusi hijau terhadap ketidaksuburan tanah, dan mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan negara. Revolusi hijau di Indonesia berlanjut pada era pemerintahan Presiden Soekarno, dan berlanjut pada awal era pemerintahan Presiden Soeharto. Revolusi hijau dimulai pada akhir tahun 60-an dan berlanjut hingga awal tahun 70-an. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ketergantungan pada impor beras dan kelaparan yang melanda beberapa wilayah membuat pemerintah merasa perlu untuk mengatasi masalah ketahanan pangan secara serius. Pada saat itulah revolusi hijau dimulai dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional dan ahli pertanian dari luar negeri. Presiden Soekarno mendorong penerapan teknologi modern dalam pertanian, penggunaan varietas padi unggul dan penggunaan pupuk, serta pesticida sintetis untuk meningkatkan produksi pangan. Setelah pergantian kepemimpinan, Presiden Soekarno meneruskan dan memperluas implementasi revolusi hijau di Indonesia. Pemerintah hanya melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pertanian, serta peningkatan penggunaan teknologi modern dan pupuk sintetis. Revolusi hijau berhasil meningkatkan produksi pangan di Indonesia secara dramatis, khususnya produksi beras. Indonesia berhasil mencatat surplus beras dan bahkan menjadi eksportir beras, mengurangi ketergantungan pada impor beras dari negara lain. Meskipun revolusi hijau memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengatasi kelaparan, namun juga menimbulkan sejublah dampak yang sangat serius termasuk masalah lingkungan dan ketergantungan pada teknologi pertanian yang kurang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, revolusi hijau berhasil meningkatkan produksi pangan secara drastis. Lahan-lahan subur di Indonesia berubah menjadi ladang-ladang hijau yang menghasilkan hasil panen yang melimpah. Namun dibalik keberhasilan tersebut terdapat dampak yang perlu kita perhatikan dengan serius. Revolusi hijau membawa dampak besar terhadap lingkungan dan pertanian. Penggunaan pesticida dan pupuk sintetis yang berlebihan menyebabkan pencemaran tanah dan air. Degradasi lahan dan hilangnya habitat alami mengancam keanegaragaman hayati. Selain itu, banyak petani kecil yang mengalami ketergantungan pada input pertanian seperti bibit unggul dan pupuk sintetis. Harga input yang tinggi menyebabkan beban finansial yang berat bagi petani. Semua itu berujung pada apa yang disebut kiamat pertanian. Kehidupan pertanian yang dulu subur dan sejahtera kini terancam. Kiamat pertanian merupakan istilah yang menggambarkan kondisi di mana tanah menjadi kering dan tidak subur. Produksi pangan menurun drastis dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah petani karena harus menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketika mayoritas petani sudah bergantung pada pupuk kimia, pada tanggal 1 September 2020, pemerintah menetapkan petani harus menebus pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani. Program kartu tani ini telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2017 dan di lapangan, petani sering tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak ada barang. Perubahan iklim juga memengaruhi ketidakstabilan dalam kesuburan tanah di Indonesia. Pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk menghadapi kiamat pertanian. Praktik-praktik berkelanjutan seperti pertanian organik, penggunaan pupuk organik, dan diversifikasi tanaman akan membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan untuk petani tentang praktik pertanian berkelanjutan akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi, mari kita bergerak bersama untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan masa depan yang lebih cerah. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.